Halo guys, David disini dan ini adalah Google Pixel 3 XL. Huh, akhirnya bisa dapet juga nih barang. Saya udah nyari-nyari dari kemarin tapi adanya yang 64GB semua. Jadi karena memang saya ada niat buat jadi nih HP sebagai daily driver, makanya sekalian memori internalnya yang gede aja buat rekam-rekam video 4K gitu 128GB. Nanti mungkin bakal nyobain Pixel 3 biasa sih, jadi nggak ada yang XL tapi itu nantilah, itu bakal saya share di Instagram kalau memang jadi. Buat sekarang kita unbox dulu aja si Pixel 3 XL yang dikenal dengan poninya yang gede, sampai mungkin karena itu dia tunjukin bagian belakangnya doang. Oh iya, saya dapetin barang ini dengan harga 18 juta ya, memang nggak murah sih, tapi karena yang jual dikit dan barangnya memang nggak masuk resmi ke Indonesia jadi ya udahlah. Di sini di bagian belakangnya kayak HP Pixel 2, dia ada ketulis Tim Pixel dan ada logo Google, di sini ada warna biru. Terus di sebelah kanannya kita bakal ngeliat bagian kanannya biasa, terus di kiri, lah nggak ada bagian kirinya. Terus atas nggak ada apa-apa, di bagian bawah sini ngomong-ngomong barang Singapur ya. Jadi dia tulisnya eSIM is not available in Singapur. Terus di sini ada ketulis ini caput aja kali ya. Pixel 3 XL 128GB BLK472. Entah artinya apa gitu, tapi yang pasti ini barang, ya nggak asik banget. Ya gitu lah. Yang pasti ini barang dari Singapur punya, ini Pixel 3 XL. Just Black ada varian warna yang bukan pink, yang warnanya agak emas-emas gitu, sama yang warnanya putih. Ini yang warna hitam. Di sini ukuran layarnya 6,3 inch, dan memori internalnya 100, internal. Memori internalnya 128GB. Sini ada hologram Google juga, lucu sih. Di sini bagian depannya biasa kita bahas paling depan, tapi kali ini kita bahas paling terakhir di antara sisi kotaknya. Di sini simpel sih, dia ada nunjukin bagian belakangnya yang mirip sama Google Pixel 2. Tapi kalau kita lihat bedanya di sini, bedanya cuma di posisi kamera aja sih. Oke, sekarang kita langsung buka aja kotaknya. Di sini ada ke... Oh, di sini ada tanda panah dari sini, bawa ke atas. Wih, jadi sobek gitu, lucu juga. Terus di sini juga ada, jadi dia bukan pake segel-segelan lagi. Di sini kita tinggal sobek, dan kita tinggal angkat. Oke, Google Pixel 3 XL. Wah, dia juga nunjukin bagian belakangnya. Biasanya kan kalau hape itu selalu menunjukin bagian depan. Di sini pun masih belum terlalu kelihatan ya bagian poni yang ini. Cuma kalau dengerin orang ngomong sih, katanya poni yang lumayan tebel pas pertama kali dilihat, bakal kebiasa juga lama-lama. Dan pakenya asik-asik aja. Cuma kita nggak tahu ya kalau kesan pertama pasti jelas. Waktu saya lihat launchingnya aja, ini memang gede banget. Cuma kita taruh dulu di sini, nanti baru hidupin. Di sini ada SIM Ejector, sampai ada petunjuk juga. Cara colokin ini di sini, di bagian bawah. Slot SIM-nya. Terus di sini, let's get started. Ini buku petunjuk Google memang lumayan colorful sih dibanding yang lain. Kalau biasanya kan, kalau kayak Samsung atau kayak apa gitu, warnanya hitam putih doang. Tapi ini, wih, dapet stiker. Sehingga saya di Pixel doang nggak dapet. Jadi mirip Apple. Ini pasang di mana ya, mungkin di mobil kalau punya. Atau di mana kalau punya, tapi nggak punya apa-apa. Jadi ya, itulah. Relah keluarin duit buat beli yang ginian doang. Buat kerja kalau beli mobil atau apa, malah nggak punya. Terus di sini, itu follower di Instagram udah sering ngeceh mungkin. Bang, ini bener grab mulu. Tapi banyak juga yang setuju. Oke, di sini ngomong-ngomong kita dapetin Google. Earphone dari Google. Oke. Di sini ada tombol buat masuk Google Assistant. Kalau nggak salah, ini namanya Pixel Bud. Waktu itu pernah, eh bukan. Ini earphone biasa. Terus di sini ada kabel data dari USB Type-C ke USB Type-C. Mirip Pixel 2. Tapi ini berguna banget sih. Soalnya USB Type-C ke USB Type-C itu memang mantep banget. Dan udah seharusnya buat ke depannya, semua HP bakal kayak gitu. Terus di sini ada adapter buat yang masih belum ada colokan charger dari USB Type-C ke USB Type-C. Terus di sini ada dongle, dongle buat adapter headphone jack yang nggak dikasih Apple sama sekali. Tapi Google masih ada, jadi ya okelah. Walaupun nggak ada headphone jacknya, pernah sekali dua kali sih saya ngerasain betapa nggak enaknya nggak punya headphone jack itu pas saya main ke toko headphone. Waktu itu temen saya pengen audisi headphone baru dia sekitar berapa juta gitu kan harus ada headphone jacknya. Waktu dia lagi nyoba dan saya pengen nyoba, saya nggak bisa. Karena mau colok kemana gitu. Adapter juga nggak bawa. Siapa sih yang bawa adapter kemana-mana kalau headphone jack? Mungkin cuma saya kali ya. Tapi nggak tau lah. Tapi soalnya saya nggak pakai headphone yang ada kabelnya lagi. Jadi saya sekarang pakenya wireless, jadi sekalinya ke toko headphone itu ya ke gap langsung. Di sini karena barangnya dari Singapura, jadi colokannya kepala 3 yang gede kayak gini. Ini outputnya 9V 2A kalau fast charge. Memang, soalnya si ke si terus ditambahin ini memang ngebut banget. Di sini nggak ada apa-apa lagi. Oke, kita beresin ininya. Tim Pixel. Ini entahlah mau dipasang di mana, kelihatan banget fanboynya. Dan kita lihat HP-nya sekarang. Kita buka dulu. Oke. Kerasa, ya kerasa biasa sih ukurannya. Saya kirain bakal gede banget. Yang saya harapin dari HP ini memang ada... Uh, oke. Oke, ini memang gede. Ya jadi yang saya harapin lumayan beda dari HP ini, XL dibanding yang biasa, yang Pixel 2 itu, memang ada di baterainya sih. Baterainya 3430 mAh. Dan secara spesifikasi... Wow, cepet banget putihnya. Dan secara spesifikasi, si Pixel 3 ini termasuk standar lah buat HP flagship. Nggak ada bagian yang bener-bener bikin dia spesial dari HP lain. Kalau kita lihatnya di atas kertas, speknya Snapdragon 845, RAM-nya 4GB doang. Memory internal 64 atau 128GB, tapi ini yang 128GB. Hmm. Feel-nya enak sih, matte licin gitu. Kalau ini kan agak kasar, matte-nya kasar. Kelihatan ya, ini alus banget. Kalau ini agak ada teksturnya. Dua-duanya saya suka. Kalau ini ada teksturnya, sehingga kalau dipegang tuh kerasa mantep aja. Kalau ini licin, jadi keras alus. Sementara di bagian atasnya, dia masih kayak kaca gitu. Ini ngomong-ngomong, kita harus serius ya, mili 64 atau 128GB. Jadi itu memang bikin saya agak lama sih buat belinya, nunggu 128GB. Karena dia nggak punya slot buat kartu microSD. Sekarang kita langsung liatin kartu SIM-nya aja, sambil saya bacain sisa speknya. Kamera belakangnya 12,2MP. Kamera depannya sini ada 2. 8MP dan 8MP. Baterinya tadi, 3430 mAh. Dan sistem operasinya tentu aja udah paling baru. Android Pie. Gak ada yang spesial sih dari angkanya tadi. Ini slot kartu nano SIM doang. Gak bisa dimasukin kartu apa-apa lagi. Jadi ya sebagai HP, kalau kita ngikutin, eh kalau kita pengennya spek doang, masih banyak HP yang speknya, ROM-nya lebih tinggi, resolusinya lebih tinggi. Tapi, ya yang saya cari dari Pixel ini, memang bukan di speknya sih, walaupun memang bagus. Tapi kameranya yang sama sistemnya, yang bikin followers di Instagram, sampai geleng-geleng kepala deh, lihat kualitas kamera dari Pixel 3 ini. Soalnya, pas saya update stories, kualitasnya jadi beda dari HP lain. Kecuali iPhone-nya, kalau iPhone-nya yang bagus juga. Walaupun kualitas kameranya bisa dibilang, nggak sejauh itu dibanding HP lain, kayak Samsung atau Huawei. Tapi kalau buat update stories, HP ini nggak ada lawan deh buat Android. Jadi itu sih alasan saya, memilih HP Pixel. Nggak harus Pixel 3, tapi Pixel 2 juga. Sekarang kita setting-setting aja dulu. Oke, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Google Pixel 3, ya Pixel 3 XL juga sama aja. Atau ini Google Pixel 3 XL dan Pixel 3 juga sama aja. Di sini wallpapernya ya standar lah, bawaan dari Google gitu, Google Wallpaper. Kalau misalnya Anda pengen wallpaper kayak gini, saya rasa tinggal download aplikasi wallpaper dari Google aja. Terus di sini tombol home-nya juga lumayan lucu, karena dia tombolnya segaris kayak gini, fungsinya banyak bisa Google Assistant dan lain-lain. Terus di bagian atasnya, ini Android Pie. Jadi penampilannya kayak gini, buat yang belum Android Pie, harap menunggu ya, soalnya kelemahan Android memang kayak gitu. Kecuali HP Nokia mungkin udah dapet, tapi sisanya harus menunggu. Oke, ini sih memang spesialnya Pixel, kalau misalnya udah ada update, dia juga dapet duluan, karena ya wajar lah, punya ampunya langsung. Di sini, ya simple banget sih, bersih banget, nggak bakal ketemu aplikasi kayak Babbe atau apa sih, ini aja. Baru kita scroll ke atas, kita udah nggak bisa scroll-scroll lagi. Jadi, memang sesimpel itu, bersih banget. Ini ngomong apa ya? Android, Android apaan nih? Android Auto. Oh, buat mobil. Jadi, kalau misalnya punya mobil, Android Auto mungkin salah satu OS-nya kali. Di sini, nggak ada banyak yang bisa dilihat lagi, kayak gini, kayak gini. Saya tadi belum setting secara lengkap sih, karena memang pengen lihat cepat aja. Sekarang kita langsung lihat kameranya. Makanan utamanya. Oke, jadi di sini ada yang namanya, kok nggak ada? Mungkin karena belum update kali ya, soalnya di Pixel 2 udah ada, dan itu bawaan dari Pixel 3, jadi ini harus di update dulu. Yang namanya Nightside, jadi saya bakal tunjukin di video review aja. Kalaupun saya review, mungkin saya reviewnya santai banget kali ya, soalnya HP ini memang udah agak telat. Dan kayaknya kalau mau review juga, oke. Oke. Kalau mau di review juga, mungkin Anda udah tahu, tapi misalnya Anda cuma pengen nonton review dari GadgetIn, kita nggak tahu juga. Ya, pokoknya tungguin aja, bakal ada konten lagi dari si Pixel 3 XL ini. Oke, kita foto. Kalau dari sini sih, nggak bakal kelihatan banyak beda sih, daripada HP-HP lain. Soalnya memang, nggak segitunya sih, kualitas kamera dari Pixel 3, nggak sejauh itu dari HP-HP kayak Samsung, atau ya HP-HP bagus lainnya. Cuma, ya simple, cepet kayak gini, tek-tek-tek-tek-tek, processing-nya cepet banget, HDR Plus-nya, itu sih yang bikin saya seneng, dan stabilisasi pas kita ngerekam video juga bagus. Terus yang paling penting, storage-nya. Itu sih yang bikin saya, jadi pembeda HP ini dibanding HP lain. Kecuali iPhone, sekali lagi iPhone storage-nya memang, nggak lah, nggak ada lawan lah. Ini kelemahan Pixel, kalau kita buat ngerekam, notes bukan, apa ya namanya? Pixel ini kalau kita pakai buat ngerekam, buat storage juga nggak bagus kok. Itu harus pakai iPhone, kalau misalnya mau sebagus itu. Ini, ya itu nanti deh, baru kita main-mainin, harusnya ada di, develop developer setting, di sini, advance, about phone, terus, build number-nya kita type beberapa kali, buat masuk ke development developer, oke, enter your pin, oke, nanti bakal ada notch di sini, setahu saya, oke, niche, bukan niche, tapi notch. oh ada, display cut out, jadi, di sini device default, height kayak gini, mana nih? Corner cut out, lah, jadi kayak gini, height, nah, kalau kayak gini kan jadi lebih normal, tapi, agak sayang aja bagian ini, harusnya kan sini bisa dinaikin ke atas, naikin ke atas, tapi karena ini, jadi seimbang kayak gini, jadi, agak kemakan gitu, coba kita tes satu-satu deh, habis itu kita tutup video ini, double cut out, ya buksa ya, oke, terus, tol cut out, tol mananya, double, oke, terus tol, gak kerasa, jadi mungkin gak ada, kalau height sih, oh, mungkin yang tadi, gak ada, mungkin dari default, ke tol, ya gak ada bedanya, jadi, gak tau, harusnya saya kiranya, dia bakal tambah panjang, nyari ribut kayak gitu, tapi ya, kita pake yang kayak gini aja mungkin, buat yang paling standar, kayaknya ada error sih, soalnya height kayak gini pun, gak keliatan, jadi ya, yaudahlah, gak terlalu penting, silahkan dipilih aja, sesuai selera, yang pasti bukan notch-nya, di bagian sini tuh, buat lucu-lucuan aja kayaknya, jadi begitulah, kesan pertama saya, hape ini memang lumayan beda, karena, feel yang dikasih bagian belakang ini, jauh lebih halus daripada si Pixel 2, yang ada tekstur matte-nya, kalau ini lebih doff, mungkin sama, matte doff ya, sama aja, tapi ini lebih, kalau diginiin dia ada suaranya, tapi kalau di gini, ini suaranya lebih kecil, karena memang halus banget, jadi, beda yang paling gede ada disitu sih, selain ukuran sama notch-nya, jadi gitulah, ini fingerprint-nya, oke, kita coba tes langsung, tek, oke, langsung kebuka, sekali lagi, tek, eh nggak kenal tadi, tek, oke, ya, tek, nah baru kebuka, nggak sekenceng itu si Oppo, masih lebih kenceng, tapi ya begitulah, inilah Pixel 3 XL, nggak tahu, apakah saya bakal sesuka itu, atau nggak, soalnya yang saya cari memang, kameranya doang, kamera banget, dan si Pixel 2 udah bagus banget, mungkin lebih ke baterai kali ya, jadi, kita lihat aja nanti, like kalau anda suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi, di video selanjutnya, yuk! Pixel, so, ya, hidup lah,